Salam di dalam keheningan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saat ini kita memasuki ruang hening 120 dengan judul mengasihi dan dikasih Mari kita bersatu di dalam doa Syukur kepadamu Tuhan atas kehidupan yang penuh dengan berkat dan rahmat Syukur kepadamu atas keselamatan yang kami terima hingga pada saat ini Syukur kepadamu atas keluarga yang menguatkan kami Pada saat ini kami akan menerima firmanmu Bersabdalah kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukannya Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Kejadian 24 ayat 64 hingga 67 Kejadian 24 ayat 64 hingga 67 Demikianlah firman Tuhan Ripka juga melayangkan pandangannya dan ketika dilihatnya Iska turunlah ia dari untanya Katanya kepada hamba itu siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita Jawab hamba itu dialah tuanku itu Lalu Ripka mengambil telekungnya dan bertelekunglah dia Kemudian hamba itu menceritakan kepada Iska segala yang dilakukannya Lalu Iska membawa Ripka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya Iska mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saat terindah dalam kehidupan manusia adalah ketika kita merasakan mencintai dan juga dicintai Saat terindah adalah ketika kita mengasihi dan juga dikasihi Sama halnya kisah Iska yang berjumpa dengan Ripka Mereka berdua ketika berjumpa saling berpandang Itulah pandangan mata pertama mereka Yang membawa mereka ke dalam rasa bahagia Perasaan mengasihi dan juga dikasihi Perasaan itulah yang membuat mereka bahagia Bersemangat di dalam menjalani kehidupan bersama mereka Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bukan hanya masalah cinta kasih antara laki-laki dengan perempuan saja Tapi juga cinta kasih secara umum secara universal Itulah yang menguatkan kita Orang tua yang mengasihi dan juga dikasihi anaknya Mertua yang mengasihi dan dikasihi menantunya Umat beragama satu yang mengasihi dan juga dikasihi umat beragama yang lain Suku satu yang mengasihi dan juga dikasihi suku yang lain Disinilah bagaimana mengasihi dan dikasihi Adalah kekuatan yang membuat kita bersemangat dalam menjalani kehidupan Selamat membangun cinta dan kasih Amin Mari kita bersatu di dalam doa Engkau lah sumber cinta dan kasih yang sejati yang sempurna Di dalam kuasa Allah melalui Tuhan kami Yesus Kristus Di dalam kehidupan kami engkau ajarkan untuk saling mengasihi Dan mampukan kami Tuhan Mengingat bagaimana engkau mempertemukan antara Iska dengan Ripka Mereka berjumpa dan mereka saling mengasihi Mampukan kami untuk juga dapat saling mengasihi Mengasihi dalam kehidupan keluarga kami Mengasihi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam kehidupan bergereja Agar bagaimana kasih itu menjadi dasar kami Untuk melanjutkan kehidupan kami dengan penuh semangat dan penuh harapan Terima kasih Tuhan atas firmanmu Kami pada saat ini menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami Terkhusus apa yang menjadi harapan Harapan kami pribadi lepas pribadi Berkatilah agar bagaimana kehidupan kami Senang biasa ada di dalam kasih dan kuasamu saja Kami yakin di masa-masa pandemi ini Di masa-masa yang sulit ini engkau hadir Engkau menyertai Dan engkau senang biasa menuntun langkah kehidupan kami Kami serahkan langkah kami hanya di dalam Tuntunan rohmu yang kudus Doa ini kami pinta Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Haleluya Amin Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di Ruang Hening Dan sampai jumpa di Ruang Hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton